yang saat mereka jalan berempat ini janggalnya adalah ketika dia mengatakan bahwa yaudah ayo kita pulang dulu tapi aku mau berhenti beli bensin kalau nggak salah ya dia berhenti lalu Eki dan Vina jalan ya 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 di situ yang janggalnya adalah dia bilang ke Linda kasih tahu tuh di chat di telpon kalau nanti jangan pulang dulu tunggu dulu di rumah Vina biar dia bisa pulang bareng-bareng tapi akhirnya sampai di rumah Linda mereka dia muter-muter lagi cari Eki ya iya muter-muter lagi dia tujuannya bukan ke rumah Vina nah presiden pertama saya adalah harusnya lu jangan langsung mencurigai sesuatu gitu harusnya kan dia tidak punya kecurigaan apapun bahwa Vina dan Eki belum nyampe harusnya dia langsung menuju rumah Vina berarti kita harus tahu betul nih nanti kita minta bantuan netizen ya coba cari jarak antara rumahnya Linda dan Vina dan tempat mereka eh eh di eksekusi seberapa jauh kan itu ada pengakuan bahwa dia mengatakan kalau eh dia langsung masuk tidak punya keterangan apapun saat itu langsung masuk dan minta suruh telpon dia nggak diangkat di chat nggak dirilannya dia mencari muter-muter keturuh lah dengan temannya Eki ya nah siapa itu kejangan kedua sama orang pertama kali yang dia sebut ya 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 memang kalau kalau kita berpikir secara awam ketika kita udah janjian sama udah janjian sama orang nunggu di rumah Vina kan harusnya mereka si Mas Mel Mel ini langsung nunggu Eki dan Vina di rumah Vina atau ya harusnya benar ini masih jalan-jalan langsung berasumsi ada terjadi sesuatu di antara mereka berdua padahal mereka dia belum dapat kabar dari temen-temen satunya lagi ya bahwa Eki masih ada masalah di di flyover benar janggal abis itu ya Iya itu sangat janggal sekali maksudnya begini kenapa sih terburu-buru untuk mengatakan bahwa ada temannya Eki kasih tahu nih ngasih tahu ada keributan di flyover sementara kita tahu ya untuk titik pertama itu adalah bukan di flyover tapi ada di dekat SMP negeri 11 sepertinya kenapa dia bisa menyusun cerita ini seakan-akan bahwa dia udah tahu dua titik ini jadi dia sudah merencanakan dari titik flyover tapi dia lewat dulu dengan SMP negeri 11 jadi artinya dia nggak sampai dong ke titik flyover jembatan itu benar kan dia nggak nyampe dia belum sampai sana malah karena dia berhenti di SMP negeri 11 nah pertanyaan saya pada saat ada yang mengaku namanya temennya Eki yang dia katakan itu memberitahu apakah posisinya itu ada di ujung sebelumnya sebelum titik SMP itu kalau memang ada di titik sebelum SMP itu masuk akal sangat masuk akal karena untuk menuju ke flyover harus melewati SMP itu dulu ya artinya posisi dia ketika muter-muter itu lebih dekat ke SMP 11 dibandingkan ke flyover betul kan betul kalau memang dia berusaha nyari alibi kan betul tapi memang ketika ketika logikanya ketika kita dapat kabar bahwa adik kita lagi ada masalah ya harusnya langsung straight langsung ke flyover ya enggak langsung muter-muter ke SMP 11 dulu Iya bener nggak usah muter-muter dulu dia harusnya kayak SMP negeri 11 dia harus langsungnya ke flyover nggak usah muter-muter